Pekan olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 di Kabupaten Buton memasuki hari ke-6 sejak pembukaan pada 26 November 2022. Sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara berpacu meraih mendali terbanyak di kejuaraan Porprof. Kabupaten Kolaka Timur menurunkan atlet terbaik mereka untuk bertanding di 22 cabang olahraga. Sampai sepekan pelaksanaan Porprof 30 November, Kolaka Timur mengumpulkan dua mendali perak dan dua mendali perunggu. Cabang olahraga penyumbang mendali antara lain berasal dari cabang pencaksilat, panjat tebing, dan balap motor. Para ketua cabang olahraga mengapresiasi dedikasi para atlet dan pelati atas kerja keras mereka dalam mempersiapkan kemampuan terbaik menuju Porprof Sultra sehingga bisa membuahkan hasil sejumlah mendali. Pencapaian mendali dari sejumlah atlet ini akan menjadi stimulan dan energi positif bagi pengurus cabang olahraga lain agar bisa lebih maksimal menghadapi ajang kejuaraan selanjutnya. Pakin Kolaka Timur menurunkan 12 atlet, 12 atlet yaitu untuk randori kelas 50-50 kg satu orang, kemudian randori kelas 55-60 kg satu orang, kemudian randori kelas 60-65 satu kilogram, putra satu orang, kemudian emu berpasangan campuran Q2 satu regu, kemudian emu berpasangan putra Q2 dua regu, kemudian emu berregu campuran satu regu, dan kemudian randori itu diikuti dua atlet. Ini, cuma makan hanya perlahan-lahan, tapi kita tahu bahwa kegiatan di basket, kita tahu bahwa banyak kegiatan dalam, bukan cuma hanya buah saya, tapi ada cinti minit lagi, banyak kegiatan yang hantu dari basket. Halapan, ya cinti kami, bisa lah bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang lebih bagus. Dari Kabupaten Buton, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.